Dem-dem si anak haram jilid tiga. Sampai lewat tengah hari ia masih mendaki, keringatnya sudah membasahi seluruh tubuh dan perutnya amat lapar, serasa kulit perut menempel kulit punggung saking kosongnya, kedua kakinya seperti tak bertulang lagi. Ia tidak putus harapan, hanya hampir putus tenaga. Sore hampir tiba dan tidak tampak bayangan hosyo itu. Ketika kuan bu dengan pengerahan tenaga seadanya mendaki lagi sebuah puncak kecil dengan hati lebih berat daripada kakinya karena sedari itu tak juga ia melihat bayangan hosyo yang dikejarnya, tiba-tiba ia hampir berseru kegirangan karena dari puncak kecil itu ia melihat bayangan hosyo gendut yang dicari-carinya akan tetapi hosyo itu berada di tempat jauh di bawah dan jalan menuju hosyo. Hosyo itu hanya melalui sebuah jurang yang terjal sekali. Namun kuan bu tidak peduli. Losuhu ia berteriak girang lalu turun dan mulailah ia merangkak menuruni jurang yang amat terjal dan sukar itu. Hanya berpegang kepada ujung-ujung batu gunung atau pohon-pohon yang tumbuh di situ, atau menginjak benda-benda yang sama pula, amat sukar, licin dan kaki tangannya sudah mulai baret-baret terkena batu yang tajam, akan tetapi ia turun terus tidak perdulikan itu semua, kadang-kadang menengok ke bawah dan bayangan hosyo yang berdiri termenung jauh di bawah itu menambah semangatnya. Akan tetapi, kekuatan yang timbul dari kegembiraan hati itu tidaklah dapat bertahan lama karena memang tubuhnya sudah terlalu lelah, perutnya terlalu lapar dan urat-urat di tubuhnya terlalu banyak dipergunakan, melewati ukuran. Setelah merayap turun kira-kira 50 meter, tiba-tiba kakinya terpeleset. Ia bergantung dengan tangannya saja pada sebuah akar pohon. Celaka baginya akar itu sudah lapuk dan tak dapat ditahan lagi, tubuhnya melayang jatuh ke bawah, ke tempat yang dalamnya tidak kurang dari 300 meter. Orang lain mungkin akan mengeluarkan pekek mengerikan kalau terjatuh seperti ini, atau pingsan, akan tetapi kuan bu benar-benar seorang anak yang luar biasa. Ia tidak menjerit, bahkan ia menekan rasa ngerinya, menggunakan akalnya, kaki tangannya bergerak terutama tangannya menjangkau sedapat mungkin ke arah lereng jurang. Tiba-tiba ia merasa kedua tangannya seakan-akan hendak terlepas dari tubuh, pundaknya serasa patah, akan tetapi tubuhnya tidak melayang turun lagi. Kiranya ia telah jatuh tersangkut pada sebatang pohon kecil dan kedua tangannya berhasil mencengkerah meranting-rantik pohon itu. Tubuhnya sakit-sakit, terutama pundak dan lengannya, akan tetapi ia selamat untuk sementara. Berapa lama ia dapat bertahan? Selagi ia meramkan matu untuk mengusir ke peningan kepalanya, tiba-tiba ia mendengar tertawa, ia membuka matu dan Tau-tau Hwasio gendut itu sudah berada. Di situ, berdiri di pangkal pohon yang berada di sebelah bawahnya, ada 20 meter jaraknya antara dia dan Hwasip gendut di bawah. Hahaha, bocah bandel. Mengapa kau mengejar-ngejar pinceng sampai begini macam? Lo suhu kata kuan bu dan ia sendiri merasa heran mendengar semuanya, begitu ringan, begitu kosong, seperti bukan suaranya sendiri, suara orang yang berada di ambang pintu kematian, hampir kelaparan, hampir kehabisan tenaga. Lo suhu, teocu mohon, sudilah kiranya suhu menerima teocu menjadi murid mau apa menjadi murid pinceng? Pinceng tidak bisa apa-apa. Teocu, teocu ingin belajar ilmu silat. Hahaha, anak goblok kalau belajar ilmu silat saja sampai ditempuh seperti ini apa sih untungnya pandai silat? Mau apa kau belajar silat? Agar teocu dapat membasmi orang-orang jahat, jawab kuan bu tidak ragu-ragu lagi. Kembali Hwasio itu tertawa, kemudian berkata, pinceng sih tidak peduli engkau mau menggunakan ilmu silat untuk membasmi kejahatan atau tidak. Bukan urusan pinceng itu, hahaha. Sudah bulatkah hatimu menjadi murid pinceng? Sudah, lo suhu. Mohon dia diterima. Hahaha, diterima sih mudah, akan tetapi kalau memang sudah bulat tekadimu, kau boleh meloncat dari tempatmu itu ke sini. Aku tidak mau menolongmu kalau kau salah loncat dan mati terbanting di bawah sana. Beranikah kuan bu sudah tidak memikirkan hal-hal lain lagi? Apalagi hanya meloncat, biar mati sekalipun ia tidak takut. Baik, lo suhu katanya dengan keberanian penuh, ia lalu meloncat dari atas pohon kecil itu ke arah tempat Hwasio gendut. Tubuhnya melayang bagaikan sebuah batu cepat sekali dan tentu tubuh itu akan terbanting hancur kalau saja Hwasio itu tidak mengangkat kaki dan menerima tubuhnya dengan gerakan kaki menendang akan tetapi anehnya tubuh itu berhenti meluncur dan tahu-tahu ia sudah berdiri di depan Hwasio itu. Cepat ia menjatuhkan diri berlutut dan mengangguk-angguk delapan kali sambil menyebut. Suhu Hwasio itu kembali tertawa. Semangatmu dan keberanianmu lebih besar daripada dua orang muridku. Sebetulnya Pin Cheng sudah merasa terlalu banyak dengan dua muridku, akan tetapi melihat semangatmu, biarlah Pin Cheng menambah seorang lagi. Mudah-mudahan kau tidak mengecewakan hati Pin Cheng. Hayo, pegang tanganku dan ikutlah Kuan Bugirang bukan main. Ia berusaha berdiri dan memegang tangan Hwasio gendut yang menjadi gurunya itu dan ia hanya memeramkan metu saking ngerinya menyaksikan betapa pohon-pohon beterbangan lewat di kanan kirinya. Kedua kakinya terangkat dan ia seperti terbang saja dengan kecepatan yang amat luar biasa. Gurunya telah membawanya berlari cepat seperti terbang. Pada keesokan harinya setelah malam kedatangannya Keng Chu yang gagal itu, Bu Tai Hiap terheran-heran karena tosu itu semalam tidak muncul. Selagi ia terheran-heran dan menduga-duga, ia mendapat laporan dari Chio Kim yang menangis dan mengatakan bahwa putranya Kuhan Bu telah lenyap tanpa meninggalkan bekas, tidak meninggalkan pesan, bahkan pakaiannya pun tidak dibawa. Penuh kekhawatiran, akan tetapi ia dihibur oleh Bu Keng Leong yang tahu akan watakuan Bu yang penuh keberanian dan aneh. Jangan khawatir, aku melihat putramu itu bukan anak sembarangan. Anak seperti dia tidak akan mengalami malapetaka. Percayalah mungkin sekali dia mencari guru yang sakti, Chio Kim terhibur dan membenarkan dugaan ini akan tetapi yang masih menduga-duga adalah Bu Tai Hiap. Adakah hubungan antara tidak munculnya tosu itu dan iinyapnya Kuan Bu? Di sudut hatinya, ia mendapat dugaan bahwa agaknya ketidakmunculan tosu itu adalah karena perbuatan Kuan Bu yang entah telah melakukan apa dan entah sekarang pergi kemana. Istrinya pun terheran-heran, akan tetapi Liu Kong segera berkata, agaknya tosu jahat itu suka kepadanya dan mengambilnya murid. Kelak bocah itu tentu akan datang dan memusuhi kita. Kuan Bu, hem, aku tidak takut, biarpun dia menjadi murid tosu jahat itu, kata siang hawe iadapun kue echin diam saja, hanya diam-diam ia mengharap agar kelakuan Bu tidak menjadi orang jahat seperti tosu itu. Sumoy, begitu kejamkah hatimu? Tidak sedikitkah kau menaruh kasihan terhadap seorang pria yang tergila-gila kepadamu ini? Sumoy, bertahun-tahun aku menahan diri, sehingga tamat pelajaran kita. Waktu berpisah sudah dekat, tidak maukah engkau membalas cinta padaku gadis itu mengerutkan keningnya, lalu membalikan tubuh membelakangi pemuda itu untuk menyembunyikan dua titik air matu yang meloncat keluar dan mengalir di pipinya. Suheng sudah berulang pula kukatakan kepadamu, kita ini kakak beradik seperguruan, dan kini bukan waktunya bicara tentang perjodohan. Mengapa kau begini mendesak? Hem, sumoy apakah engkau lebih condong memilih suti daripada aku? Bocah tolol itu? Kau mencintai dia gadis itu membalikan tubuhnya memandang marah, mukanya yang manis kemerahan menambah kejelitaannya. T. W. A. Suheng. Kau terlalu menuduh yang bukan-bukan. Pula, kau tidak semestinya menyebut suti tolol. Kepandainya tidak di sebelah bawah kita. Hahaha. Mungkin karena ia hanya hampir 10 tahun setiap hari melatih jarum-jarum terkutuk itu, ia menjadi ahli menyambit jarum yang yang jarang ada keduanya. Akan tetapi dalam hal ilmu pedang, belum tentu ia dapat menangkan aku. Di samping itu, dia tidak terpelajar seperti aku, dia miskin tidak seperti aku, dan tentang wajah, hem, apakah aku kalah olehnya, sumoy? Jawablah, adik manis, sungguh aku cinta. Sudahlah, jamu aku mendengarnya kata gadis itu sambil membalikan tubuhnya lari membelakangi pemuda itu. Gadis itu usianya kurang lebih 20 tahun, wajahnya manis dan tubuhnya langsing padat berisi. Karena pakaiannya serba ringkas seperti biasa pakaian seirang ahli silat, maka pakaiannya itu tidak banyak menyembunyikan lengkung lekuk tubuhnya yang menggairahkan. Di balik kecantikannya jelas tampak sifat gagah seorang pendekar wanita. Sebatang pedang tergantung di punggung dengan gagang terhias ronce-ronce merah. Inilah Lim B.H.W.A. murid kedua dari Pat Jiwulokowai, seorang gadis yatim piatu yang tidak mempunyai keluarga lagi karena keluarganya tewas semua ketika perampok mengganas di dusunnya. Dia putri seorang sastrawan miskin dan biarpun ia berusia 9 tahun ketika Pat Jiwulokowai membawanya ke puncak gunung dan dijadikan muridnya, namun B.H.W.A. sudah pandai tentang sastra. Hwasyo gendut ini melihat bakat baik pada diri B.H.W.A. maka diambilnya sebagai murid kedua. Murid pertamanya adalah si pemuda itu, pemuda berusia 23 tahun, bertubuh tinggi besar dan berwajah tampan gagah. Pakaiannya mewah dan pedang yang tergantung di pinggangnya amat indah. Pemuda ini adalah Foa Shok Lun, putra Foa Wang Wei, hartawan Foa, yang tinggal di Kamsin Hu. Dia belajar setahun lebih dulu dari B.H.I.H.W.A. dan semenjak B.H.I.H.W.A. menjadi adik seperguruannya, ia selalu bersikap manis kepada gadis ini. Ia dibekali banyak uang emas oleh ayahnya, maka ia dapat hidup mewah dan raya. Dan selalu membelikan pakaian untuk semuanya dari pedagang keliling yang lewat di dusun-dusun yang terletak di kaki gunung itu akan tetapi rasa sayang sebagai saudara seperguruan ini makin lama tumbuh menjadi cinta kasih seorang pria terhadap wanita. Seperti kita ketahui, Pat Jiulokie mengambil Kuan Bu sebagai murid pula, murid ketiga, sungguhpun dalam usia ia lebih tua setahun daripada B.H.W.A., Namun karena ia murid ketiga, ia menyebut Suci, kakak seperguruan, kepada gadis itu yang menyebutnya Sute, adik seperguruan. Demikianlah, pagi hari itu terulang kembali adegan-adegan yang sering terjadi antara Syoklun dan B.H.I.H.W.A., Yaitu pernyataan cinta kasih pemuda ini kepada sungguhnya. Sesungguhnya secara diam-diam di dalam hatinya B.H.W.A. juga tertarik dan suka kepada T.H.W.A. Suhengnya yang tampan gagah dan kaya raya. Akan tetapi karena Suheng ini terlalu mendesak dan selalu memperlihatkan sikap hendak mencumbu rayu. Gadis itu menjadi kesal hatinya dan merasa tersinggung, merasa tidak dihargai. Berbeda dengan sikap Sute-nya, Kuan Bu yang selalu ramah-tamah dan sopan terhadap dirinya Suhengnya ini tidak ragu-ragu kadang-kadang menyentuh tangannya, memandang ke arahnya seolah-olah hendak menelannya bulat-bulat. Syoklun memandang tubuh sumoinya yang membelakanginya. Tubuh yang terbungkus pakaian dengan ketat, yang memperlihatkan bagian-bagian belakang tubuh yang indah dan padat. Alangkah bedanya dengan wanita-wanita yang kadang-kadang diperolehnya di dusun-dusun di kaki gunung. Tidak pernah ia mendapatkan wanita yang kulit lehernya begini putih kuning dan halus, rambut yang begitu halus dan hitam, yang mengikat mayang di dekat telinga. Syoklun memang seorang pemuda yang tak dapat mengekang nafsu. Karena gurunya lebih sering bertapa daripada memperhatikan murid-muridnya, karena gurunya seorang aneh yang tak pernah memberi pendidikan ahlak, maka pemuda ini seenaknya saja mencari hiburan, bermain-main dengan wanita-wanita di dusun-dusun, mempergunakan pengaruh uangnya, ketampanannya, juga kadang-kadang kepandainya. Kini, setelah menjadi hamba daripada nafsu birahinya sendiri, melihat tubuh sumoinya dari belakang membuat nafsunya berkobar dan tak dapat lagi ia menahannya, membuat pikiran yang jernih menjadi keruh. Ia memandang ke kanan-kiri. Sunyi di situ. Gurunya sedang sama di, ada pun kuan bu kalau tidak berlatih pedang tentu berlatih meja rum yang menjemukan itu. Setelah mendapat kenyataan bahwa sekelilingnya sunyi, ia memanggil. Sumoi ketika sumoinya membuat gerakan menengok, saat itulah ia menggerakan tangannya. Menotok. Kalau ia tidak memanggil dulu belum tentu ia akan dapat menotok sumoinya yang telah memiliki ilmu kepandain tinggi itu. Akan tetapi karena dipanggil dan menengok, maka perhatian gadis itu terpecah sehingga ia dapat ditotok roboh dalam keadaan lemas. Siok Lun menerima tubuh yang hendak roboh itu, lalu dipondong dan diciumilah mulut yang setengah terbuka dan tak berdaya itu penuh nafsu sambil membawa lari menuju ke hutan di lareng gunung. Suheng. Suci mengapa bagaikan disambar halilintar, Siok Lun melompat bangun. Ia baru saja merebahkan Bihawa di atas tanah yang penuh rumput hijau. Ia membalik dan ternyata kuhan bu telah berdiri di hadapannya. Siok Lun menjadi pucat mukanya. Entah, entah mengapa dia, pingsan agaknya, aku sedang berusaha menyadarkannya Siok Lun cepat berlutut di dekat tubuh Bihawa, membelakangi kuhan bu dan cepat sekali ia merabah. Jalan darah semuanya sehingga terbebas dari totokannya. Bihawa meloncat bangun sambil terisak. Tangannya yang kiri mengusap-usap bibirnya seakan-akan hendak renang hapus sesuatu dari bibirnya. Kalau ia teringat tadi betapa mulutnya diciumi begitu rupa oleh mulut Suhengnya, ingin rasanya ia menjerit dan mencabut pedang untuk menyerang Siok Lun akan tetapi, dia seorang gadis yang dapat berpikir panjang. Kalau ia membuka rahasia perbuatan Siok Lun, tentu akan hebat akibatnya. Maka ia hanya menangis menutupi muka dengan kedua tangannya. Suci, kenapakah engkau menangis apakah yang menyusahkan hatimu? Suci kuan bu bertanya, suaranya halus dan tenang. Pemuda ini sekarang telah menjadi seorang dewasa berusia 21 tahun, bertubuh tegap dadanya bidang, wajahnya tampan dan wataknya pendiam. Dia tidak pernah bicara dengan siapa juga tentang dendam keluarganya, akan tetapi kelirulah dugaan orang kalau dia melupakannya. Setiap malam terbayang wajah ibunya yang bermata satu. Dan dikeluarkannya lah sebatang jarum dari saku majunya. Karena jarum inilah maka kuan bu yang digembleng ilmu silat oleh Pat Jiulokwai, berlatih siang malam memergunakan senjata rahasia jarum. Mendengar pertanyaan kuan bu, Bihawa dapat menekan perasaan marahnya dan berkata, Sute, kalau kuingat betapa sudah 10 tahun kita tinggal di sini, dan tiba-tiba harus berpisah seperti yang Suhu katakan tidak akan lama lagi, ah, hati siapa yang tidak menjadi terharu dan duka sambil berkata begini, tanpa melihat kepada Siok Lun, ia pergi meninggalkan dua orang pemuda itu. Siok Lun menarik napas lega, terang-terangan ia menarik napas di depan Sutenya lalu berkata, Ah, betapapun sudah memiliki ilmu yang tinggi, wanita tetap lemah hatinya, airh, ini mengingatkan aku akan adikku. Hahaha, di antara segala wanita di dunia ini, kiranya tidak ada yang seperti adik perempuanku. Sama sekali tidak lemah, sebaliknya, keras seperti baja. Hahaha, Siok Lun tertawa gembira. Kuan Bu tidak suka melihat Suhengnya menertawakan Bihawa. Akan tetapi tidak memperlihatkannya di wajahnya. Ia hanya berkata, Suheng, kau tentu tidak dapat merasakan kedukaan Sumoy seperti aku. Eh, bagaimana maksudmu, Sute? Suheng adalah seorang putra hartawan yang memiliki keluarga kaya, sehingga kalau Suheng turun gunung, ada tempat yang Suheng datangi dan ada tujuan tertentu dalam perjalanan Suheng turun gunung. Akan tetapi tidak demikian dengan Sumoy. Dia tidak punya apa-apa, keluarga pun tidak, sehingga baginya Suhu seolah-olah pengganti orang tua dan kita seperti saudara-saudaranya. Kini dia harus meninggalkan semua ini, bagaimana tidak berduka di dalam hatinya, Siok Lun menertawakan Sutenya ini. Engkau tahu apa, pikirnya dan kembali hatinya lega bahwa Sumoynya tadi tidak membuka rahasia. Dia tidak takut menghadapi Sutenya, akan tetapi kalau dikeroyok dengan Sumoynya, hemberat juga. Apalagi kalau Suheng marah dan turun tangan pula. Sute, engkau sendiri kalau sudah turun gunung hendak kemana? Kalau tidak punya tujuan tertentu, mari kau ikut saja bersamaku, Sute. Rumahku besar sekali, ayah seorang pedagang besar yang kaya raya. Tentu ayah dapat memberi pekerjaan untukmu. Terima kasih Suheng. Aku-aku mempunyai urusan penting yang harusku selesaikan. Dendam Kuan Bu kaget dan memandang wajah Suhengnya. Bagaimana kau bisa tahu Siok Lun tersenyum? Seringkali aku dan Sumoy membicarakan engkau. Dan Suhu pernah kelepasan bicara kepada Sumoy, katanya engkau adalah seorang anak yang keras hati dan sekali mendendam, sampai mati pun akan kau usahakan pembalasannya. Betulkah, Sute agar Suhengnya ini tidak memujuknya lagi agar ikut bersamanya? Kuan Bu mengangguk dan menjawab singkat. Betul, Suheng aku harus mencari musuh besar yang membasmi keluargaku. Wah, katakan kepadaku siapa orangnya, Sute. Jangan khawatir, aku akan membantumu memenggal batang lehernya Siok Lun berkata penuh semangat. Kuan Bu tersenyum. Suhengnya ini orangnya memang peramah sekali, dan pandai bersikap menyenangkan hati. Terima kasih, Suheng. Soalnya, aku sendiri belum tahu siapa orangnya, hah Siok Lun terbelalak memandang. Habis bagaimana kau bisa? Aku hanya tahu bahwa ia pandai silat, pandai mainkan golok dan pandai pula menggunakan jarum sebagai senjata rahasia. Namanya aku tidak tahu. Wah-wah, Sute, bagaimana kau akan bisa mencarinya? Di dunia ini banyak sekali yang pandai main golok dan jarum. Heee, nanti dulu. Kau tahu. Ayahku sendiri pun seorang ahli golok yang pandai melempar jarum. Ah, Suheng jangan main-main. Musuh besarku ini seorang kepala perampok yang ganas dan liar. Ayahmu adalah seorang hartawan yang terhormat. Mana bisa dibanding-bandingkan? Aku hanya main-main Sute. Akan tetapi, kalau kau tidak dapat ikut bersamaku, sewaktu-waktu mampirlah ke rumah kami di Kamsin Hu. Asal kau tanya saja di sana rumah gedung keluarga Fo'awang Weh, tak ada yang tidak tahu. Kuan Bu mengangguk-angguk. Sekali waktu aku akan singgah di rumahmu, Suheng tiba-tiba kedua orang muda itu membalikan tubuh dan segera berlutut di depan Ho'wasyo gendut yang sudah tua sekali, Pat Jiulokwai guru mereka. Biarpun gerakan Ho'wasyo gendut itu sama sekali tidak bersuara. Namun kedua orang muridnya dapat mengetahui kedatangannya, hal ini saja sudah cukup membuktikan betapa hebat ilmu kepandayan dua orang muda ini. Memang Pat Jiulokwai kakek aneh ini mempunyai care mengajar yang luar biasa. Ia menggembleng siang malam dan khusus ilmu silat dan segala kepandayan yang mengenai hal itu. Dia tidak mengajar yang lain-lain bahkan Lewekang dan Siulian pun ia ajarkan dengan tujuan khusus untuk kemajuan ilmu silat sedikit pun ia tidak mengajarkan filsalat ilmu kebatinan, pendeknya, ia hanya mencurahkan penggemblengan jasmania belaka, sama sekali tidak memperdulikan pendidikan batin. Memang dia seorang ahli silat yang sudah mencapai tingkat tinggi sekali, maka dalam waktu sepuluh tahun saja, tiga orang muridnya telah mewarisi ilmu kepandayannya yang hebat-hebat. Suhu Sioklun dan Kuan Bu berlutut di depan kaki guru mereka. Pat Jiulokwai si kakek aneh. Berlengan delapan itu tertawa dan menggaruk-garuk perutnya yang gendut dan tak tertutup pakaian. Hahaha, kalian tidak lekas pergi, masih menanti apa lagi? BHI HWA sudah pergi sejak tadi, hahaha. Lekas pergi, Pin Cheng tidak bisa mengajarkan apa-apa lagi sekarang, sudah habis terkuras oleh kalian yang paling menarik perhatian Sioklun hanya ketika mendengar BHWA sudah pergi. Maka cepat ia berlutut, mengangguk-angguk delapan kali dan berkata, Suhu, Teacu Mohon pamit, hendak menyusul Sumoy, belum juga kakek itu menjawab, Sioklun sudah berkelebat cepat sekali dan lenyap dari depan gurunya. Hwesio itu tertawa bergelak dan kembali mengelus-elus perutnya. Hahaha, dasar orang muda. Akan tetapi ku harap mereka dapat berjodoh, akan baik sekali bagi BHWA. Omi Tohut, kau masih di sini ku hanbu-ku hanbu berlutut mengangguk-angguk kepala sebelum menjawab. Suhu, setelah 10 tahun menerima budi Suhu yang amat besar, bagaimana sekarang Teacu bisa meninggalkan Suhu? Suhu sudah tua, kalau semua murid pergi, siapa yang akan melayani Suhu? Biarlah Teacu tinggal di sini melayani Suhu untuk membalas budi Suhu yang amat besar, Hwesio itu tidak tertawa lagi, menghela nafas panjang. Heh, kau keras hati, berkemauan besar, kenal budi, dan pandai menyimpan perasaan. Kalau dahulu Pin Cheng mempunyai watak sepertimu, kiranya Pin Cheng tidak akan seperti sekarang ini, menjadi orang gelandangan yang tidak karuan, hanya pandai membanggakan nama kosong melompong. Nama besar itu banyak ruginya daripada untungnya. Nama besar yang disanjung-sanjung orang dapat membuat si pemilik nama menjadi besar kepala, sombong dan bangga, merasa pandai sendiri, hebat sendiri, dan karenanya menimbulkan sifat-sifat kepandiran dan sifat angin-anginan. Belum lagi bahayanya dari pihak yang merasa iri, yang setiap saat berusaha untuk merobohkannya atau mengalahkannya. Hah, nama kosong. Semua wejangan suhu teucu catat dalam hati, kata Kuan Bu. Hah? Aku tidak memberi wejangan, hanya menceritakan keadaanku. Ahaha, engkau murid yang baik, Kuan Bu, murid yang paling baik. Karena itu, dan karena Pin Cheng hendak mengangkat engkau sebagai wakil, maka kau terimalah ini. Toat Beng Kiam Kuan Bu berseru kaget dan girang. Tanpa dapat diikuti pandang matu, tahu-tahu tangan suhunya telah memegang sebatang pedang yang mengeluarkan sinar kemerahan, merah darah. Inilah pedang Toat Beng Kiam, pedang pencabut nyawa, milik suhunya yang amat dipuja-puja suhunya, dan pernah suhunya bercerita kepada semua muridnya bahwa pedang ini turun-temurun dari nenek moyang gurunya dan merupakan pedang tanda kekuasaan. Kalian boleh saja membantah dan mendurhakai aku yang menjadi guru kalian, akan tetapi sekali-kali kalian tidak boleh membantah terhadap pedang ini. Siapa pemegang pedang? Dialah pengganti guru besar yang menciptakan ilmu-ilmu kita dan siapa menentangnya, dia akan mati di ujung Toat Beng Kiam dan kini gurunya hendak menyerahkan pedang itu kepadanya. Suhu apakah Teocu cukup berharga untuk memiliki Toat Beng Kiam? Ia bertanya meragu, masih belum berani menerima pedang pusaka itu. Mengapa tidak berharga? Kau kira pinceng tidak tahu akan keadaanmu? Hahaha, muridku, engkau, di samping semua sifat-sifat baik, masih rendah hati pula. Nah, kau terimalah dan wakili aku untuk menghadapi Toh Subau, Kuai Kiam Tojin Ya Keng Chu itu. Kami berjanji bertemu di rumah Bu. Keng Liong. Terimalah sebelum menerima pedang keramat itu, Kuan Bu mengangguk-anggukan kepala dan berkata, Teocu BHA Kuan Bu mendapat kehormatan menerima dan memiliki Toat Beng Kiam yang keramat, semoga Teocu dapat menjunjung tinggi sifat-sifat kegagahan yang diutamakan pedang ini dan kalau Teocu melanggar, semoga roh-roh para cowik mengutuk dan menghukum Teocu Hwasyo Gendut itu tertawa bergelak dengan gembira sekali. Kuan Bu yang menerima pedang melihat bahwa pedang itu terbuat daripada logam merah yang aneh. Tipis sekali pedang itu dan lemas, dapat digulung seperti sehelai sabuk kulit. Nah, pergilah sekarang juga, jangan sampai terlambat agar Toh Subau itu tidak mengira bahwa Pin Cheng takut. Pin Cheng karena malas dan memang dahulu sudah Pin Cheng janjikan akan mengirim wakil seorang murid, Kuan Bu lalu bermohon diri dan berangkat meninggalkan puncak gunung di mana ia belajar ilmu sampai 10 tahun lamanya. Pakaiannya dari kain tebal sederhana dan buntalannya pun hanya terdapat sesetel pakaian yang butut pula penuh tambalan. Memang Kuan Bu seorang miskin, suhunya tidak punya apa-apa pula, bahkan baju sehelai pun tidak punya. Maka selama berada di puncak gunung Kuan Bu menjual kelebihan sayur-mayur dan buah-buahan yang ditanam untuk membeli atau ditukar dengan pakaian sekedar untuk menutupi tubuhnya. Ia tidak iri sama sekali melihat pakaian Siok Lun yang serba indah, karena sebagai pelayan rumah keluarga Bu, sudah biasa ia melihat anak-anak lain berpakaian indah tanpa merasa iri. Bahkan ia girang melihat pakaian Bihawa terjamin dengan adanya Siok Lun yang suka membelikan pakaian untuk gadis ini. Kalau tidak ada Siok Lun, tentu Bihawa terpaksa harus berpakaian kasar dan sederhana seperti dia. Kuan Bu melakukan perjalanan seorang diri, kemudian menduga-duga ke mana perginya Bihawa dan apakah dapat disusul oleh Siok Lun. Ia tahu bahwa dua orang muda itu saling mencinta, dan seperti gurunya. Ia pun hanya dapat mengharap semoga mereka itu dapat terangkap menjadi jodoh yang cocok dan bahagia. Kalau orang melihat pemuda ini, tentu sedikit pun tidak menduga bahwa pemuda ini adalah murid Pat Jiulokwai, bahkan yang telah mewarisi Toat Beng Kiam yang berarti bahwa ia menjadi murid kepala sekarang, wakil gurunya. Takkan ada yang mengira bahwa dia seorang yang bukan hanya pandai ilmu silat, bahkan memiliki kesaktian yang tinggi. Berbeda dengan Siok Lun yang menggantungkan pedang pemberian ayahnya di pinggang dan berpakaian seperti seorang pendekar, bahkan Bihawa juga menggantungkan pedang di punggung. Kuan Bu ini menyembunyikan pedang pusakannya yang dapat digulung, dipakai sebagai sebuah sabuk di pinggangnya, terbungkus sebuah sarung kulit sehingga kelihatan persis sebuah kulit. Rumah gedung keluarga Bu di kota Kian Chu dihias indah. Di pekarangan depan yang luas itu ditaruh banyak meja kursi dan suasananya amat meriah karena ada beberapa rombongan musik yang meramaikan suasana perayaan pesta. Apakah yang dirayakan keluarga Bu? Pesta itu diadakan untuk merayakan hari Sijit, ulang tahun, Bukeng Leong, karena pendekar sekarang telah genap berusia 60 tahun, juga sebagai perayaan gembira bahwa selama ini tidak ada lagi datang gangguan musuh, kehidupan mereka amat tenteram dan tiga orang muda yang belajar silat kini sudah tamat pula. Liu Kong sudah menjadi pemuda betubuh tinggi besar dan kokoh kuat. Berwajah gagah perkasa dan pakaiannya juga indah serba biru dengan pedang tergantung di pinggang kiri. Sekali pandang saja, tidak akan orang meragu bahwa pemuda tinggi besar murid Butai Hiap tentulah seorang pemuda yang amat lihat ilmu silatnya. Dan memang begitulah, Liu Kong berwajah tampan gagah dan angkuh ini amat hebat kepandainya, jarang ada orang muda yang dapat menandinginya, terutama dalam hal tenaga dan ilmu silat tangan kosong. Kwe E Chin juga telah menjadi seorang pemuda berusia 21 tahun, ia lebih tampan daripada Liu Kong, lebih pendiam, akan tetapi tubuhnya tetap kecil kurus tidak segagah suhengnya. Namun jangan memandang rendah tubuhnya yang kecil kurus itu karena sesungguhnya Kwe E Chin inilah yang telah berhasil mewarisi ilmu silat yang berdasarkan tenaga dalam dari gurunya. Dialah seorang pemuda ahli lewekeh, tenaga dalam, yang amat tangguh dan dibanggakan oleh gurunya. Pakaiannya juga indah, sungguh pun tidak semuah Liu Kong, dan sebatang pedang tergantung pula dipinggang. Bagaimana dengan Busyang Hwi? Dia seorang darah yang cantik jelita. Cantik jelita dan menjadi makin manja karena ia tahu bahwa kedua suhengnya telah tergila-gila dan jatuh cinta kepadanya. Secara diam-diam kedua orang suhengnya berlomba untuk merebut hatinya dengan care-care mereka sendiri. Liu Kong dengan care yang terang-terangan dan kadang-kadang kasar, sebaliknya Kwe E Chin dengan halus dan tidak berterang, melainkan tersembunyi di antara kata-kata dan sikap serta pandang matanya. Namun sudah amat jelas bagi Xiang Hwi bahwa kedua orang suheng ini amat mengharapkan balasan cintanya dan masih menahan-nahan karena di dalam perlombaan mereka itu, Xiang Hwi mendapatkan perasaan yang amat nikmat dan membanggakan. Kalau Liu Kong merupakan seorang ahli guakang tenaga luar yang dasyat sedangkan Kwe E Chin mempunyai keahlian sebagai seorang ahli luakeh, adalah Xiang Hwi menuruni ilmu pedang ibunya yang diperkuat oleh gemblengan ayahnya, yaitu Xiang Kiam Hoat. Ilmu pedang berpasangan, dalam hal memainkan sepasang pedang yang kini terpasang di punggungnya, Xiang Hwi telah jauh melampaui permainan ibunya sendiri. Demikianlah besar sekali hati Bu Keng Leong melihat tiga orang muridnya. Biarpun mereka belum dapat mencapai tingkatnya namun mereka boleh dibanggakan. Setelah kini mereka menjadi dewasa dengan memiliki kepandayan yang lumayan, hati Bu Tai Hiap tidaklah begitu khawatir lagi. Anak-anak ini telah pandai menjaga diri sendiri sekarang, dan karena selama sepuluh tahun tidak pernah terjadi sesuatu, maka ia anggap bahwa kini tidak ada bahaya mengancam. Hanya hal yang menyusahkan hatinya, yaitu lenyapnya Kuhan Bu. Sampai sepuluh tahun anak ini lenyap dan sampai kini tidak ada beritanya bersamaan dengan lenyapnya Kowai Kiam Tojin yang juga tak pernah muncul kembali, Bu Keng Leong suami istri bukan hanya mengkhawatirkan keadaan Kuhan Bu semata, melainkan terutama sekali menyusahkan keadaan Cio Kim, ibu Kuhan Bu. Sepeninggal anak itu, Cio Kim makin tahun menjadi makin payah keadaannya. Payah lahir batin, seakan-akan nyonya ini mati sekerat demi sekerat, digerogoti penderitaan batin dari dalam. Tubuhnya menjadi kurus dan pucat, dan juga wataknya tidak normal lagi, tidak waras. Kadang-kadang tertawa sendiri membisik-bisikan nama Kuan Bu, kadang-kadang menangis sedih. Akan tetapi ia masih tetap melakukan semua pekerjaan rumah dengan rajin. Keadaan Cio Kim inilah yang menyusahkan keluarga itu. Sudah tidak kurang banyaknya usaha Bu Tai Hiap suami istri untuk mengobati dan menghibur Cio Kim, namun sia-sia dan akhirnya mendiamkannya saja. Mereka tidak tega untuk mengusir pergi Cio Kim yang sengsara, maka mereka mendiamkan saja perempuan itu yang dianggapnya seperti bayangan saja. Memang sukar mengurus orang tidak waras. Diberi pakaian bersih dan baik, malah dibikin kotor dan dirobek sana-sini. Rambutnya selalu awut-awutan. Mula-mula ditegur dan dicelak. Akan tetapi karena terus-menerus begitu, akhirnya didiamkan saja. Bu Keng Leong dan istrinya sudah berdan dan rapi dan menyambut para tamu dengan duduk di bagian agak dalam. Di bagian luar berdiri tiga orang muda yang membuat semua mata orang kagum. Yaitu bukan lain adalah Liu Kong, Kuei E Chin dan Bu Siang Hwei. Diam-diam para tamu memuji dan mengatakan bahwa Bu Keng Leong yang terkenal sebagai pendekar besar Bu itu memang patut sekali mempunyai tiga orang murid seperti itu. Apalagi putrinya, Bu Siang Hwei, benar-benar membuat mata para pria tidak peduli muda maupun tua, melotot dan seperti orang kelaparan melihat nasi putih dan panggang ayam. Diam-diam ludah ditelan, jantung serasa pepat menggeletak di bawah kaki Bu Siang Hwei yang dalam kesempatan itu menggunakan pakaian serba merah jambon. Ikat pinggang berwarna kuning emas, ikat rambut atau pitanya berwarna biru muda sama dengan warna sepatunya yang bersulam benang emas. Gagang Siang Kiem tampak tersembul di belakang punggung. Sungguh manis dan juga gagah. Membuat hati para pria mengilar akan tetapi juga gentar. Seperti melihat seekor burung yang berbulu indah berpelatuk runcing, hati ingin sekali tangan mengelus bulu indah akan tetapi takut dipatuk. Setelah tempat itu penuh tamu yang berdatangan untuk memberi selamat kepada Bu Tai Hiap dan mendoakan panjang umur sambil menyerahkan barang-barang sumbangan dan tanda metu yang kini bertumpuk-tumpuk di atas meja, Bu Tai Hiap lalu bangkit berdiri, mengaturkan selamat datang dan terima kasih pada para tamu dan mempersilahkan mereka untuk menikmati hidangan. Pada saat itu, dari luar masuklah seorang pemuda yang berpakaian sederhana. Ia meragu sebentar, akan tetapi seorang pelayan yang berjaga di luar cepat mempersilahkannya masuk. Pelayan-pelayan Bu Tai Hiap terdidik untuk menerima tamu-tamu dari golongan apapun juga, tidak pandang pakaian karena Bu Tai Hiap maklum bahwa banyak tokoh kengow yang pakaiannya tidak karuhan. Pemuda ini bukan lain adalah Kuan Bu. Tentu saja pelayan-pelayan tidak ada yang mengenal mukanya yang sudah banyak berubah dari dulu, 10 tahun yang lalu. Kuan Bu kebetulan datang di Kian Chu, mendengar bahwa keluarga Bu mengadakan perayaan pesta ulang tahun. Ketika melihat tempat itu penuh tamu, sebagai seorang yang tahu diri, Kuan Bu tidak masuk begitu saja memperkenalkan diri karena hal ini akan mengganggu jalannya upacara atau pesta. Maka ia masuk dan duduk di antara para tamu, tidak memperkenalkan diri karena selain menjaga agar tidak mengganggu juga mencari-cari kalau-kalau di antara para tamu terdapat Tosu yang dimaksudkan burunya, yaitu Kowai Kiam Tojin Yakeng Chu. Ia mengambil keputusan untuk menekan rasa rindunya kepada ibunya, dan menanti sampai pesta bubar, barulah ia masuk menemui keluarga Bu dan ibunya. Dari tempat duduknya di antara para tamu, Kuan Bu dengan girang melihat betapa bekas majikannya itu bertambah gemuk dan sehat, juga Bu Hujin kelihatan sehat gembira. Kemudian ia mengerling ke arah siang HWI dan pandang matanya berseri-seri gembira. Tidak salah dugaannya dahulu, nona majikannya itu benar-benar menjadi seorang darah yang cantik jelita. Dia hebat ya bisik seorang tamu muda yang duduk di sebelahnya. Agaknya tamu ini melihat pandang matanya yang tertuju kepada nona itu. Hei, dia, ya, tentu saja. Dia hebat sekali, kata Kuan Bu dengan muka menjadi kemerahan. Tolol, pikirnya, kenapa aku tidak menjaga diri sampai ketahuan orang lain kekagumanku kepada siang HWI. Hebat kata pula pemuda itu mengangguk-angguk. Bagaikan setangkai bunga merah jambon. Yang menggairahkan, akan tetapi hati-hati kawan, durinya runcing bukan main ha-ha mau tidak. Mau Kuan Bu tersenyum. Pemuda ini seorang yang periang, seperti Suhengnya, pikirnya. Dan lebih berbahaya lagi adalah kedua ekor kumbang. Hei, hei. Dua ekor kumbang Kuan Bu tidak mengerti. Orang muda itu mengarahkan dagunya ke arah dua orang pemuda yang duduk dekat siang HWI. Ya, dua ekor kumbang muda itu yang selalu berterbangan mengitari kembang mawar. Berbahaya kalau menyengat orang itu menyeringai dengan hati kecut, agaknya mengiri melihat Liu Kong dan Kuei Chin. Kuan Bu tentu saja sekali pandang mengenal Liu Kong. Memang gagah dan tampan. Hebat pemuda itu, pikirnya. Dan Kuei Chin. Bibir Kuan Bu tersenyum, Kuei Chin yang baik hati. Masih sekurus dulu, sungguhpun wajahnya yang agak pucat kini mengandung sinar kehijauan, sinar wajah. Seorang ahli luakeh. Ia kagum dan ingin sekali ia merangkul, menepuk pundak, dan beramah-tamah dengan mereka, terutama Kuei Chin. Tiga orang ini duduk di dekat meja di mana dipasang lilin merah sebanyak 60 buah menyala. Meja ini dihias dengan kembang-kembang dan di belakang meja ini tertumpuk barang-barang hadiah dari para tamu. Tiga orang muda itu seolah-olah menjaga meja itu yang memang tanda penting dalam acara ulang tahun itu, karena 60 batang lilin itu diumpamakan 60 tahun yang dilalui Butai Hiap. Hidup 60 tahun dalam gelang-gemilang seperti lilin itu. Lilin-lilin harus dijaga jangan sampai ada yang padam, dan nanti akan ditiup oleh Butai Hiap sendiri. Pada saat itu, selagi para tamu minum-minum gembira, dari luar muncul lima orang laki-laki. Dua di antara mereka adalah orang-orang berusia kurang lebih 40 tahun yang membawa golok besar pada punggung mereka dan yang tiga orang adalah kakek-kakek yang aneh. Melihat munculnya orang ini, Butai Hiap memandang dan jantungnya berdebar tegang. Kiranya setelah 10 tahun tiada berita, kini secara tiba-tiba, justru pada saat keluarganya merayakan pesta ulang tahunnya, Tosu itu datang kembali. Tidak seorang diri, malah bersama empat orang temannya. Bu Keng Liong tentu saja mengenal mereka itu dan inilah yang membuat hatinya berdebar tegang dan gelisah. Dua orang bergolok itu tidak ada artinya, mereka hanyalah dua di antara Sin Tsu Cid Hiap dan menurut taksiannya, seorang di antara murid-muridnya saja mampu menandingi mereka. Akan tetapi yang membuat dia kaget adalah tiga orang kakek itu. Yang seorang adalah Kowai Kiem Tojin Yakeng Chu yang sudah ia ketahui keliayannya 10 tahun yang lalu. Seorang lagi adalah Tosu lain yang tubuhnya bongkok. Tangannya panjang hampir sampai ke tanah, rambutnya riap-riapan dan mukanya seperti tengkorak. Dia dapat menduga bahwa agaknya inilah yang mempunyai julukan Sin Jiu Kim Wan, lutung emas bertangan sakti, karena rambut yang riap-riapan itu diikat oleh gelang emas. Ia pernah mendengar nama tokoh tua ini yang namanya tidak berada di sebelah bawah nama besar Kowai Kiem Tojin. Ada pun orang ketiga juga seorang kakek, pakaiannya seperti petani, tubuhnya kurus tinggi mukanya juga panjang buruk sekali, dipundaknya tampak tersembula gagang pedang. Ia tidak tahu siapa orang ini, akan tetapi dapat menduga bahwa orang ini pun bukan orang sembarangan. Rombongan lawan yang datang kali ini benar-benar amat berat. Namun dengan muka tersenyum tenang ia cepat bangkit berdiri menyambut, menjura dan berkata, Ah, kiranya Totiang dan Cui Ing-hiong, cuon-tuon yang gagah, yang datang berkunjung. Silahkan duduk lima orang itu membalas hormatnya, akan tetapi sikap mereka kaku dan ya kengcu segera berkata, suaranya nyaring sekali. Bu Sicu, maafkan kalau kami mengganggu, sungguh Pinto tidak tahu bahwa hari ini Sicu sedang merayakan hari sejid. Selamat tulang tahun, Bu Sicu. Terima kasih Totiang. Kami datang bukan karena perayaan yang Sicu adakan, melainkan untuk urusan sepuluh tahun yang lalu. Pinto telah berjanji dengan orang untuk datang lagi sepuluh tahun, dan tidak peduli orang itu muncul atau tidak. Sekali ini kami harap Bu Sicu suka menyerahkan bocah bernama Liu Kong itu kepada kami agar pestanya tidak terganggu. Harap si Sicu suka maafkan, ucapan itu cukup sopan dan beraturan, akan tetapi terdengar tegas dan jelas menyatakan bahwa Tosu ini tidak suka dibantah lagi. Bu Tai Hiap mengerti apapun yang terjadi, tidak nanti ia dapat menyerahkan Liu Kong begitu saja, bukan hanya karena Liu Kong telah menjadi muridnya dan keponakan istrinya, akan tetapi terutama sekali karena ia tidak melihat adanya alasan mengapa Liu Kong harus terbawa-bawa dalam urusan pertikaian politik itu. Totiang, sungguh saya harus menyatakan maaf sebesarnya. Seperti yang telah saya katakan sepuluh tahun yang lalu, yang berurusan dengan golongan Totiang sekalian adalah Mendi yang Liuti, ada pun anaknya, sejak kapan dianggap musuh apakah dosanya? Tidak, selama tidak ada alasan yang cukup adil, tidak nanti saya dapat membiarkan anak itu diganggu. Hahaha, biarpun hari ini sudah merayakan hari lahirnya yang ke-60, namun Bu Keng Liong tetap seorang yang keras kepala dan kupuh. Bu Sicu, apakah kau menantang Pentro? Kalau saya yang menentang dan mencari gara-gara, tentu bukan Totiang berlima yang datang ke sini, melainkan saya yang mendatangi Totiang. Saya hanya menyampaikan pendapat saya dan selanjutnya terserah, sebagai tuan rumah kewajiban saya hanya melayani kehendak tamu, jawaban ini mengagumkan hati Kuan Bu yang sejak tadi menonton dan mendengarkan, ternyata majikannya masih tetap gagah perkasa seperti dulu, sungguh pun ada hal yang amat mengecewakan dan menyesalkan hatinya, yaitu kalau ia teringat betapa majikannya selalu menolak mengajar silat kepadanya, bahkan melarangnya. Kini biarpun ia mewakili suhunya untuk menghadapi Kowai Kiam Tojin, namun kalau ia begitu saja maju berarti akan merendahkan nama besar majikannya, maka ia hanya bersiap-siap saja dan memandang dengan waspada. Hahaha, kalau begitu, tak dapat dicegah lagi, urusan ini harus diselesaikan dengan kekerasan. Kebetulan banyak hadir para tamu yang menjadi saksi. Bu Sicu kalau memang ada pembantu dari luar yang akan memperkuat pihakmu silahkan, Plinto tidak akan menghalanginya, Tosu itu tersenyum-senyum sambil memandang ke kanan-kiri, lagaknya tidak sombong namun sudah jelas terbayang di wajahnya bahwa ia sudah yakin akan kemenangan di pihaknya, wajah Bu Keng Leong menjadi merah. Biarpun ia dan keluarganya akan kalah, sampai mati sekalipun, ia akan kalah atau mati dalam keadaan seorang pendekar besar. Toti yang, Toti yang telah datang membawa teman-teman akan tetapi saya tidak pernah mengharapkan bantuan luar untuk membereskan urusan dalam. Hahaha, Sicu jangan salah kira. Teman-temanku ini bukanlah orang luar, melainkan orang sendiri, tokoh-tokoh daripada golongan kami, kaum penentang Kaisar Lalim. Dua orang Sicu ini tentu sudah Sicu kenal, yaitu Saudara Kampek dan Gan L.T. Bong, dua orang di antara Sin Cucit Hiap. Adapun Saudara ini adalah Su Hengku sendiri, Sin Jiukim Wan Ya Tian Cuto Su itu berhenti sebentar setelah memperkenalkan Su Hengnya, untuk menikmati kekagetan orang-orang yang berada di situ, akan tetapi ia kecewa karena yang kaget hanya tiga orang muda murid Bu Keng Leong saja sedangkan para tamu lain hanya memandang dengan wajah kosong. Baru ia mengerti bahwa tamu-tamu ini adalah orang biasa, bukan tokoh-tokoh Keng Leong, maka tentu saja tidak mengenal segala macam julukan seperti Sin Jiukim Wan, lutung emas bertangan sakti. Dua Saudara yang terhormat ini juga seorang tokoh golongan kami yang tentu sudah Sicu dengar namanya. Dia adalah Ban Eng Kiam Yo Chiat di dalam batinnya Butai Hiap terkejut sekali. Inilah sama sekali tidak pernah disangkanya, Yo Chiat, si jago pedang yang amat menggemparkan sehingga belasan tahun yang lalu mendapat julukan Ban Eng Kiam, selaksa bayangan pedang, benar-benar lawan yang amat berat, akan tetapi pada wajahnya, jagoan ini tetap tenang saja. Pada saat itu terdengar seruan keras dan tahu-tahu ya kengcu yang bongkok dan berlengan panjang itu telah meluruskan kedua lengannya dan berkata, Haha, tidak membawa sumbangan apa-apa, hanya bisa membantu memadamkan lilin dari kedua lengannya yang didorongkan ke depan itu mengeluarkan hawa pukulan menyambar ke arah meja lilin dan ke-60 lilin yang menyala itu mulai goyang apinya. Tiga orang murid bu keng liong. Marah sekali, mereka sudah bangkit dan seperti di komando saja mereka pun mendorong ke arah lilin-lilin dari jurusan yang berlawanan dan api lilin yang sudah bergoyang dan doyong itu menjadi tegak kembali. Kakek itu terkekeh, akan tetapi terus mendorong, sedangkan tiga orang muda itu mempertahankan. Tiba-tiba kakek itu berseru kaget dan menurunkan kedua lengannya, mengacungkan ibu jari ke atas dan berkata, Di bawah guru pandai, murid-muridnya sangat hebat akan tetapi kakek ini sebenarnya mendongkol sekali karena tadi sewaktu ia mengadu tenaga dan sudah yakin pasti menang menghadapi pengeroyokan tiga orang muda itu, secara tiba-tiba saja kakinya terpeleset. Ia maklum bahwa tidak ada orang berkepandayan tinggi mengganggunya, akan tetapi karena ia mengira bahwa hal itu mungkin dilakukan oleh tuan rumah, maka ia tidak menyebut-nyebut yang akan membuat ia sendiri kehilangan muka. Hem, lilin-lilin itu dinyalakan untuk memperingati umurku. Kalau hendak dipadamkan, biarlah oleh aku sendiri kata Bu Keng Liong dan dari tempat ia duduk, tangan kirinya menyempok ke arah meja dan, seketika enam puluh batang lilin menyala itu padam semua. Tepuk sorak dari para tamu menyambut perbuatan yang oleh mereka dianggap seperti sihir saja itu. Liu Kong yang tadi menekan kemarahan hatinya karena tidak ingin mengganggu gurunya menyambut tamu, kini tidak dapat menahan lagi. Ia melompat bangun dan menghampiri para tamu yang berada di tengah ruangan yang cukup luas. Inilah aku, Liu Kong bentaknya. Akulah putra Liu Ti yang sekeluarga kalian bunuh, aku tahu. Tentu kalian yang membasmi keluarga ayah akan tetapi, taat akan nasehat suhu, aku Liu Kong tidak akan mencampuri urusan itu, karena kata suhu kematian ayah bundaku bukan karena urusan pribadi melainkan urusan politik akan tetapi kalau hendak menangkap atau membunuh aku, silakan aku tidak takut dan akan membela diri mati-matian pemuda yang bertubuh tinggi besar dan amat gagah ini mengagumkan semua orang. Bahkan Kuan Bu yang dulu banyak dibikin sakit hati oleh pemuda ini juga menjadi kagum. Harus ia akui bahwa Liu Kong memang laki-laki sejati, sakit hatinya yang dulu-dulu banyak berkurang dan tanpa dibuat-buat ia sudah berpihak pada pemuda ini menghadapi Tosu dan kawan-kawannya itu. Tiba-tiba terdengar suara mendengus dan Baneng Kiam Yo Chiat sudah melangkah maju. Kauai Kiam biarlah aku yang menundukkan dia, dia sudah melangkah lebar menghadapi Liu Kong yang sudah mencabut pedangnya lalu berkata menentang. Orang muda Shilyu, engkau cukup gagah. Sayang ayahmu dulu menjadi penjilat kaisar, kalau engkau suka membantu perjuangan kami, tidak saja kami akan mengampunimu, malah akan berterima kasih kepadamu. Tebuslah sifat buruk ayahmu itu dengan jiwa patriot. Tak perlu banyak omong kosong bentak Liu Kong. Kalau hendak menangkapku cabutlah pedangmu, orang tua. Aha, aku tidak akan menghina gurumu dengan melawanmu bersenjata. Cobalah kau serang aku, orang muda, dan sebentar akan kulaporkan kepada gurumu, di mana letak kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahanmu. Ucapan ini bahkan amat memanaskan peli ngebutai hiap karena terang-terangan orang tinggi kurus itu memandang rendah ilmu pedang yang ia ajarkan kepada Liu Kong. Ia mengharapkan muridnya itu berlaku cerdik dan pandai melihat gelagat, kalau Liu Kong cerdik setelah mendengar julukan si tinggi. Kurus ini, tentu dapat menduga bahwa seorang ahli pedang, maka karena lawannya tidak memegang senjata, akan baik baginya kalau ia menyimpan pedangnya dan menandingi kakek ini dengan tangan kosong, apalagi karena keistimewaan pemuda ini memang bertangan kosong, akan tetapi sayang sekali Liu Kong tidak menyimpan pedangnya, melainkan dengan marah karena menganggap ucapan itu menghinanya, lalu menggerakan pedang mulai menerjang dengan dasyat sekali. Akan tetapi dengan amat mudah kakek tinggi kurus itu menggelap. Tubuhnya yang panjang itu ternyata lemah sekali, meliuk ke sana kemari seakan-akan tidak bertulang, akan tetapi selalu dapat mengelak dari sambaran pedang. Liu Kong penasaran dan mempercepat gerakan pedangnya sambil mementak keras. Kakek itu kini juga menggerakkan tubuhnya dan ternyata ia memiliki ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang hebat. Tubuhnya seolah-olah menjadi asap saja dan kemanapun juga pedang menyambar, tubuh kakek itu sudah mengelak dengan mudah. Setelah menyerang sampai belasan jurus secara bertubi belum juga berhasil menyentuh ujung baju lawannya, Liu Kong kaget bukan main. Kiranya kakek ini tadi bukannya main gertak belaka. Ia memperhebat desakannya dan kini mengerahkan seluruh tenaga. Tenaga pemuda ini memang besar sekali sehingga pedangnya mengeluarkan suara bersiutan dengan berubah menjadi gulungan putih. Diam-diam bukeng liong mengeluh di dalam hati. Ilmu pedang si jankung ini tentu luar biasa tangguhnya karena melihat ilmu ginkang yang begitu tinggi, tentu gerakan pedangnya lebih cepat lagi. Tidak aheran julukannya selaksa bayangan pedang. Jangankan Liu Kong dia sendiri belum tentu dapat menangkan kakek jankung itu. Selagi ia hendak bangkit berdiri, tiba-tiba terdengar seruan nyaring dan tampak bayangan merah berkelebat di susul bayangan putih. Ternyata sekarang siang Hwe dan Kwe E Chin sudah maju membantu suheng mereka dan kedua orang muda ini pun sudah mainkan pedang mengeroyok. Wah-wah-wah, ganas terdengar baneng kiam yo chiat berseru dan kakek ini sekarang. Terkurung hebat dan terdesak. Betapapun lincahnya, menghadapi empat batang pedang, siang Hwe E Chin menggunakan dua pedang, dia terdesak hebat dan cepat-cepat mencabut pedangnya sendiri. Pedang kakek itu panjang dan ketika digerakan, terdengarlah suara mengaung yang makin lama makin nyaring sehingga terdengar seperti bunyi tiupan suling bernyanyi. Dan selain itu, kini tampak gulungan sinar putih yang lebar dan panjang, yang melingkar-lingkar seperti ular dan yang perlahan-lahan menolak desakan empat batang pedang murid-murid Bu Tai Hiap. Hahaha, kiranya Bu Tai Hiap yang terkenal itu hanya mengandalkan keroyokan untuk memperoleh kemenangan tiba-tiba Ya Keng Chu tertawa bergelak dan mengejek. Muka Bu Keng Liong yang tadinya merah itu menjadi pucat. Ia lalu bangkit berdiri dan sekali tubuhnya berkelebat ia sudah meloncat ke pertempuran dan terdengar suara nyaring dibarengi bentakannya. Tahan kini pedang di tangannya sudah saling tempel dengan pedang panjang di tangan Yo Chiat. Setelah melihat tiga orang muridnya mundur Bu Keng Liong juga menarik mundur pedangnya. Angin menyambar di belakangnya, membuat ia maklum bahwa istrinya juga sudah meloncat berdiri di belakangnya dengan pedang di tangan. Kini suami istri itu bersama tiga orang muda sudah berdiri siap dengan pedang di tangan, dan berkatalah Bu Keng Liong kepada para lawannya. To Tiang, tidak perlu banyak cakap dan banyak menyindir. Di sinilah kami berdiri berlima, To Tiang pun datang berlima. Nah, terserah kepada kalian sekarang. Keputusan kami, seorang mati, semua binasa kini keadaan menjadi tegang sekali dan para tamu menjadi khawatir karena maklum bahwa akan terjadi pertandingan mati-matian antara tuan rumah dan rombongan tosu itu. Juga Kowai Kiam Tojin Ya Keng Chu dan teman-temannya tertegun, tidak mengira bahwa Bu Tai Hiap begitu nekat dan mati-matian hendak mempertahankan keponakannya. Sejenak mereka tidak dapat berkata-kata, kemudian kesunyian dipecahkan suara Ya Keng Chu yang tertawa bergelak. Hahaha, kini Bu Keng Liong kelihatan belangnya. Katakan saja bahwa kalian semua setia kepada Kaisar, agar menempatkan kalian di pihak lawan dan tidak ragu-ragu lagi hati kami untuk membasmi-mu. Terserah penilaianmu, To Tiang. Kami bukan pembela Kaisar, juga bukan penentangnya, kami siap menghadapi apapun juga demi kebenaran. Liu Kong tidak berdosa, maka menangkapnya adalah bertentangan dengan kebenaran karena itu harus kami lawan. Apa yang akan kau andaikan, Bu Sicu? Engkau masih terlalu kukuh untuk bersikap gagah-gagahan dalam usiamu yang semakin tua tiba-tiba terdengar suara nyaring. Sepuluh tahun yang lalu, Kuai Kiam Tojin Ya Keng Chu adalah seorang penakut, sekarang usianya sudah bertambah sepuluh tahun, dia ternyata menjadi penakut dan pengecut paling besar. Sungguh menjemukan semua orang, terutama sepuluh orang yang saling berhadapan itu, kaget dan menengok. Kuan Bu berjalan dengan langkah perlahan memasuki ruangan itu, sikapnya tenang dan matanya memandang penuh ejekan ke arah tosu yang kini memandangnya penuh perhatian. Tiba-tiba Ya Keng Chu berubah warna mukanya, matanya melotot marah sekali, jari telunjuknya menuding dan ia membentak. Kau, kau, bocah setan, kau budak pelayan yang dulu itu, keparat akan tetapi sambil berkata demikian, matanya lalu memandang ke sekeliling, mencari-cari karena ia menduga dengan hati kecut bahwa budak ini muncul bersama Pat Jiulokwai, Maka ia hari ini datang mengajak suhengnya Sin Jiukim Wan Yotian Chu dan Ban Eng Kiam, Yo Chiat. Namun Kuan Bu tidak memperdulikan tosu ini yang memarah-marah kepadanya. Melainkan cepat menghampiri Bu Keng Liong dan istrinya yang memandangnya dengan metu, terbelalak. Kuan Bu Bu Keng Liong berseru kegirangan dan juga keheranan. Kuan Bu menjatuhkan diri berlutut di depan majikannya, lalu berkata, Maafkan hamba, yang muncul dalam keadaan begini. Harap Jiwi suka kembali duduk karena hamba ada sedikit urusan yang harus diselesaikan dengan tosu bau ini, Bu Keng Liong bertukar pandang dengan istrinya, kemudian karena tahu bahwa banyak metu memandang ke arah mereka dan bukan saatnya untuk bicara, Bu Keng Liong mengangguk dan menuntun tangan istrinya diajak kembali ke tempat duduk mereka. Kuan Bu lalu menghampiri tiga orang muda yang masih memegang pedang dan sambil tersenyum ia menjura. Selamat bertemu, nonas yang HWI, Liu Kongcu, Kue E Kongcu. Harap Semwisu diduduk kembali karena urusan Liu Kongcu kini ditunda. Saya mempunyai urusan dengan tosu bau itu yang harus diselesaikan dulu, sambil berkata demikian ia mengeditkan sebelah matanya kepada Kue E Chin. Kue E Chin tersenyum lalu menyarungkan pedangnya, Liu Kong dan Xiang HWI yang tadinya ragu-ragu terpaksa juga menyarungkan pedangnya karena melihat betapa tadi Bu Keng Liong dan istrinya mengundurkan diri. Akan tetapi mereka merasa tidak puas, apalagi Liu Kong. Mau apa budak tolol ini, pikirnya. Memalukan saja kepada keluarga Bu. Baru pakaiannya begitu butut, sikapnya ketolol-tololan. Akan tetapi dengan sikap ramah Kuan Bu menepuk-nekpuk bunggungnya dan berbisik. Kongcu mereka lihai sekali, biar ku permainkan. Akhirnya tiga orang muda itu pun duduk di tempat duduknya masing-masing. Sementara itu, ya kengcu yang masih khawatir akan hadirnya Pat Jiulokoi biarpun ia tidak melihat kakek gundul itu, berteriak kepada Bu Keng Liong. Bagus, Bu Sicu. Kau tadi mengatakan tidak akan minta bantuan orang luar. Apakah ini ucapan seorang laki-laki yang patut dipegang? Heh, Tosu Bau. Apa kau tidak mengerti bahwa aku pelayan keluarga Bu? Aku BHA Kuan Bu. Sejak kecil menjadi pelayan di sini, boleh kau tanya-tanya semua tetangga. Dan apa kau lupa dahulu, sepuluh tahun yang lalu ketika kau datang ke sini, aku yang melayani minum teh, kemudian ku siramu kamu dengan air teh panas sehinggamu kamu berubah menjadi kuning. Lihat sampai sekarang pun masih berwarna kuning. Kuan Bu menunjuk ke arah muka Tosu itu yang memang agak kekuningan. Terdengar suara ketawa di sana-sini. Para tamu yang tadinya merasa tegang menonton pertandingan kini merasa lucu, seolah-olah diseguhi tontonan selingan yang berupa dagelan, lawak. Muka ya kengcu menjadi makin kuning dan matanya menyinarkan cahaya membunuh. Dahulu pun ia dimaki dan dihina bocah ini, sekarang bocah ini kembali menghinanya. Sementara itu, telinga mendengar percakapan bisik-bisik di sebelah belakang antara tiga orang muda itu. Dia berani bukan main kata kue e chin. Berani apa? Dia hanya gila-gila anekat, biar dipuji orang banyak, terutama sekali biar dipuji siok su. Hem, perbuatannya ini benar-benar merendahkan nama besar keluarga bu kata Liu Kong Maraba. Eh, kenapa ayah membolehkannya? Selain pelayan dia, menurut ayah, dia tidak punya ayah. Bibit Yoki masih gadis, ketika mengandung. Anak haram tanda seru Liu Kong memotong ucapan siang HWI, suaranya agak keras sehingga mengherankan semua orang. SS SSTTT kue e chin memperingatkan suhengnya. Sedikit percakapan itu menusuk hati kuhan bu. Bohong mereka, pikirnya. Dia anak haram? Akan tetapi karena ya kengcu sudah bicara lagi, ia terpaksa mencurahkan perhatian kepada lawan ini. Bagus, kalau engkau memang bukan orang luar, engkau pelayan keluarga bu, memang hati tosu ini lega. Andaikan pet jiwulokwai hadir dan bersembunyi, kakek gendut itu tentu tidak akan dapat campur tangan, sebagai orang luar. Nah, bocah tolol, apakah kau minta mampus? Kau mau bicara apa menengai urusan kami dengan majikan lu? Totiang, agaknya kau yang sudah tua sekarang sudah mulai pikun. Lupa lagikah kau akan janji sepuluh tahun yang lalu? Nah, aku sudah memenuhi janji tosu itu melotot marah. Omong kosong. Aku berjanji dengan pet jiw, tosu itu menahan ucapannya karena teringat bahwa kata-kata itu seperti menantang si kakek gundul dan kalau dia berada di situ, bisa berabe. Hmm, sama saja, Totiang. Aku yang datang untuk memenuhi janji itu. Aku mewakili beliau, sementara itu kamtek dan gan ltebong dua orang di antara sin tsu cid hiap sudah tidak sabar lagi menyaksikan betapa ya kengcu melayani seorang pelayan untuk berdebat. Totiang, untuk apa berbicara dengan anjing ini? Biar ku habiskan dia sekarang juga kata kamtek mencabut gelolok besarnya. Kamtek bukan seorang penjahat yang bisa menghina orang, akan tetapi karena dalam urusan ini ia menganggap keluarga bu penjilat-penjilat kaisar yang harus dibasmi, maka ia menganggap pelayan ini pun bukan orang baik-baik. Ia dan gan ltebong khawatir kalau-kalau. Keluarga bu mengatur jebakan, apalagi kalau dilihat betapa banyaknya tamu keluarga bu yang hadir di situ. Benar, tidak ada gunanya Totiang mengajak dia bicara. Biar ku bunuh saja dia kata pula gan ltebong, juga mencabut gelolok untuk menakut-nakuti agar pelayan tolol itu segera lari kabur. Andai kata pelayan itu lari pergi, mereka berdua ini pun juga tidak akan mengejarnya dan tentu akan senang hati mentertawakannya. Akan tetapi kuan bu sama sekali tidak lari pergi, bahkan sedikit pun tidak takut. Namun, untuk menyenangkan hati dua orang kasar itu, ia pura-pura ngeri melihat gelolok yang besar-besar itu dan ia berkata, Aku bukan anjing. Kalau kalian sudah ketagihan daging anjing, biar nanti ku berikan anjing hitam yang buduk, boleh kau sembelih. Eh, Totiang, apakah mereka ini jagal-jagal anjing? Kembali terdengar orang di sana-sini tertawa. Ya Keng Chu sendiri tentu saja merasa enggan untuk turun tangan menghajar seorang pelayan, akan tetapi dia bukanlah seorang bodoh. Ya Keng Chu adalah seorang tokoh kengou yang berpengalaman. Melihat sikap pelayan ini yang amat berani, ia menghubungkannya dengan Pat Jiwulokwai dan menduga bahwa tentu ada sesuatu yang membuat pemuda pelayan ini sedemikian beraninya. Maka ia lalu berkata kepada kedua orang bergolok itu. Boleh kalian robohkan dia, tak perlu dibunuh. Kamtek maju dan mengamang-amangkan goloknya kepada Kuan Bu. Kuan Bu mundur-mundur seperti orang ngeri, tubuhnya agak berjongkok, pantatnya meruncing, matanya melotot. Sikapnya membuat para tamu menyeringai, setengah geli setengah khawatir. Kamtek yang mendengar perintah Tosu itu lalu melangkah maju, goloknya menyambar dari kanan ke kiri menyerampang kaki pemuda itu. Dia pun seorang di antara Sintu Cid Hiap tentu saja enggan membunuh seorang pelayan. Ia menyerang hanya untuk melukai kaki Kuan Bu saja. Melihat serangan ini, Kuan Bu meloncat dengan gaya ilmu silat majikannya, meloncat mundur tapi terhuyung-huyung hampir jatuh sehingga biarpun ia berhasil menyelamatkan kakinya, ia kelihatan lucu sekali. Para tamu yang tadinya khawatir, menjadi tertawa geli, Kuan Bu yang meloncat mundur kini dalam posisi jongkok, membalikan tubuh berkata kepada siang HWI yang duduk tak berapa jauh. Nona, kau tolonglah, kalau ada gerakanku yang keliru, kau beritahu. Awas, Kuan Bu siang HWI berteriak melihat golok sudah menyambar, sedangkan pemuda itu masih berjongkok. Tentu saja Kuan Bu maklum akan sambaran dari belakang ini, namun ia sengaja mendiamkan saja dan baru setelah siang HWI berteriak, ia lalu membuat gerakan mengelak dengan kera menggelundung. Biarpun kaku, siang HWI dan dua suhengnya melihat jelas bahwa itu adalah jurus ilmu silat mereka bernama Tenggiling menggelundung keluar serangnya. Golok yang sudah dekat sekali dengan pundak Kuan Bu, kembali luput bahkan kini mengenai lantai sampai munkrat bunga api. Kampek penasaran bukan main. Dia seorang Sintu, golok sakti, dua kali menyerang pelayan ini sampai gagal. Ah, tidak mungkin. Ia menerjang lagi dan sibuklah Kuan Bu mengelak ke sana kemari dan melihat ini, siang HWI pun sibuk memberi petunjuk-petunjuk sampai bibirnya bergerak-gerak terus saking capainya. Ia menyebutkan jurus-jurus untuk Kuan Bu. Oh Yan Hoan Sin, burung walet hitam membalik. Kim Le Chow An Po, ikan emas terjang ngombak. Kuai Leong Chiong Tian, siluman naga terjang langit teripot juga Kuan Bu, akan tetapi karena gerakan-gerakannya yang memang kaku dan aneh, malah luar biasa sekali membingungkan Kampek. Apalagi ketika beberapa kali ia merasa seakan-akan goloknya menyeleweng sendiri, seperti ada. Tenaga tak tampak yang membuat goloknya tidak menurut perintah tangannya, benar-benar membuat ia bingung dan penasaran. Sementara itu melihat lagak Kuan Bu seperti Kau Chetian, si Raja Monyet, berjungkir balik meloncat ke sana kemari dengan gerakan-gerakan lucu, akan tetapi selalu dengan tepat dapat mengelak, para tamu bersorak-sorak dan bertepuk tangan. Tentu saja semua tamu memihak Kuan Bu yang mereka tahu membelatuan rumah. Sementara itu, diam-diam Bu Keng Leong terkejut bukan main. Pandang matanya jauh lebih tajam daripada Siang Hwe I. Ia melihat sesuatu yang aneh di dalam gerakan-gerakan Kuan Bu, gerakan yang sempurna tapi sengaja dibikin kaku. Dan melihat pula betapa jari-jari tangan Kuan Bu kadang-kadang menyentil ke arah golok yang tiba-tiba saja menyeloweng. Siang Hwe I, jangan ribut, diam saja kau bentaknya. Mendengar bentakan ayahnya, Siang Hwe I diam, dan memang mulutnya juga sudah capek. Kuan Bu tertawa. Hehehe, si jaga anjing yang saptunya lagi mana? Majulah agar aku dapat sekaligus merobohkan kalian. Hehehe golok kamtek menyambar dan Kuan Bu meloncat. Haa I it, hampir kena, tapi luput penonton bersorak dan kamtek makin beringas. Melihat keadaan saudaranya ini, Ganit Bong berteriak keras dan goloknya menyambar, tepat dari kiri pada saat golok. Kamtek menyambar dari kanan. Kedua golok itu merupakan gunting besar yang menggunting tubuh Kuan Bu dari atas bawah, kanan kiri. Kedua orang Sintu ini sekarang tidak lagi main-main, tidak lagi bermaksud melukai, melainkan bermaksud membunuh. Hehehe, berbahaya sekali, tapi luput tubuh Kuan Bu secara aneh melejit dan bebas dari guntingan kedua golok. Akan tetapi anehnya, kedua golok itu menyelaweng dan tahu-tahu bertemu sendiri dengan kawannya. Keringgak bunga api munkrat kesana-sini menyelawkan mata. Wah-wah, jangan berebut, dong. Dagingku cukup banyak, tak usah berebutan, sedikit-sedikit asal adil Kuan Bu ngoceh terus membuat dua orang itu makin marah. Ketika kembali kedua golok menyambar, Kuan Bu merebahkan diri dan menggelinding. Di dalam dunia persilatan, tidak ada gerakan menggelinding seperti ini, rebah begitu saja lalu menggelinding pergi. Namun nyatanya, ia kembali dapat membebaskan diri. Sio Chia, Nona, Kutoto mereka, Ya Kuan Bu yang sudah meloncat bangun menghadapi siang HWI bertanya kepada gadis itu, tidak memperdulikan kedua lawannya yang mendengus-dengus marah seperti dua ekor babi hutan terluka. Terima kasih. Terima kasih.